Tenaganya hanya berjumlah 5 orang, sedangkan kepemimpinan belum sesuai dengan sering mengalami kendala. Contohnya kerjasama melalui dimensi kolaborasi kepadamu ini. Output hasil akhir dengan ketentuan ajaran Islam. Data observasi wawancara mendalam kasih pendatikan kesimpulan. Informan terdiri dari 6 penelitian itu Pak. Desertasinya tentang penyelenggaran ibadah haji di Indonesia, studi kasus di Kementerian Agama dalam perspektif kolaboratif governance. Kenapa ngambil penelitian itu Pak? Ya pertama menarik, kedua belum ada yang meneliti dan ini penting begitu. Untuk pengembangan haji di Indonesia. Kesan di UNPAS ya memang pas. Universitas yang paling pas di Indonesia adalah UNPAS. UNPAS harus terus meningkatkan UNPAS yang nyantri, nyakola, dan nyunda. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi.